Selamat datang di rumah Abu-Abu Siapa sangka, Ratu Asmugiono seorang prajurit Kopassus bisa menaklukkan gunung Efres Asmugiono terekam dalam sejarah dunia anggota militer pertama yang bisa mencapai puncak Efres Awalnya, Asmugiono pernah ditolak masuk di Kesatuan Korps Baret Merah Kopassus Lantaran tinggi badannya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Danjian Kopassus saat itu, Prabowo Subianto Kini Pratu Asmugiono seringkali dibanggakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sosoknya kembali disebut di tengah kontroversi soal keputusan Panglima TNI General Andika Perkasa yang mengubah syarat tinggi badan calon taruna Syarat tinggi badan bagi calon taruna laki-laki diturunkan dari 168 cm menjadi minimal 165 cm Sementara, bagi calon taruna perempuan, syarat tinggi badan diturunkan dari 157 cm menjadi 155 cm Seiring pro dan kontra keputusan Jenderal Andika Perkasa ini, nama Pratu Asmugiono yang dulunya anggota Kopassus kembali mencuat Menurut Prabowo, laki-laki asal Malang Jawa Timur itu awalnya tak memenuhi syarat saat proses seleksi Sebabnya, tinggi Asmugiono hanya 165 cm Saat itu, syarat menjadi prajurit Kopassus minimal bertinggi 168 cm Namun Prabowo menyebutkan, ketika itu banyak anak buahnya yang mengatakan Bahwa Asmugiono punya kemampuan dan semangat yang luar biasa Para perwira mendesak Prabowo agar bisa menerimanya Tapi Prabowo menolak, syaratan harus tetap dijalankan Karena Prabowo sebenarnya melihat potensi yang begitu besar dalam diri Asmugiono Akhirnya, Prabowo meloloskan Asmugiono sebagai prajurit Forks Barat Merah Ketika Asmugiono telah berseragam Kopassus Pada tahun 1997, Kopassus akan mengadakan ekspedisi besar-besaran ke Gunung Everest Gunung tertinggi di dunia Sekitar 43 pendaki, baik dari sipil atau militer, dipanggil untuk diseleksi Ada dari Wanadri, FPTI, Rakata, Mapala UI, dan tentu saja dari Kopassus sendiri Setelah melalui seleksi yang cukup ketat Dari jumlah 43 peserta mengerucut menjadi sekitar 16 pendaki saja Asmugiono terpilih menjadi salah satu prajurit Kopassus Yang tergabung dalam tim ekspedisi Everest Indonesia 97 Sebenarnya ini adalah ekspedisi pendakian nekat Mulai dari prakrutan tim ekspedisi yang mendadak dan persiapan yang singkat Alasan kenapa ekspedisi yang dibentuk oleh Kopassus itu terkesan tergesa-gesa Untuk mengirim anggotanya mendaki Everest Salah satunya adalah ketika itu negara Malaysia sudah menyiapkan timnya untuk mendaki Everest Kopassus ingin lebih dulu dari tim Malaysia Target pendakian ditetapkan sekitar April atau Maret 97 Karena Malaysia merencanakan pendakian pada Juni 97 Untuk menaklukkan puncak gunung Everest gunung tertinggi dunia Jadwal latihan pun dibuat ketat Selain dilakukan di markas Kopassus Latihan juga diadakan di gunung gede dan pangerangu Setelah itu latihan dipindahkan langsung ke pusat sasaran di Nepal Di Nepal, tim Indonesia menyewa tiga pendaki profesional kelas dunia Untuk melatih dan mendampingi para pendaki ke puncak Everest Mereka adalah Anatoly Baukrev, Evgeny Vinograski, dan Vladimir Baskirov Ketiga pendaki Rusia ini adalah masternya bagi para pendaki Everest Di kalangan para pendaki, Baskirov dikenal karena kenikatannya Diketahui belakangan Sebulan setelah Baskirov mengantarkan tim pendaki Indonesia mencapai puncak gunung Everest Baskirov tewas saat membawa tim pendaki dari Rusia ke gunung Everest Selama dua bulan di Nepal Ketiga pelatih kawakan ini mengembleng tim Indonesia untuk persiapan pendakian Tim ini diharuskan mendaki gunung Bersalju Paldor dengan ketinggian 5.500 mdpl Dan gunung Iceland Peak dengan ketinggian 6.189 mdpl Sebagai bagian dari adaptasi sebelum pendakian sesungguhnya ke gunung Everest dilakukan Setelah melalui beberapa pelatihan Tim ini lalu dibagi menjadi dua kelompok Tim pertama, tim utara berjumlah 6 orang melalui jalur Tibet Tim selatan berjumlah 10 personel melalui Nepal Tujuan dari pembagian tim adalah, jika terjadi badai di jalur utara, maka tim selatan diharapkan bisa mencapai puncak Begitu juga sebaliknya, jika tim selatan terhambat oleh badai, tim utara diharapkan bisa mencapai puncak Di tim selatan inilah, Asmujiono dan ketiga pelatih Rusia ikut tergabung 12 Maret 1997, tim memulai pendakian Para pendaki militer Kopassus ini melakukan tracking dan pendakian dengan cepat Ini berbeda dengan para pendaki sipil yang paham Cara ini bisa berbahaya, karena tubuh manusia perlu proses aklimasi Di satu sisi, ini keuntungan untuk para pendaki militer Mereka tidak pernah berpikir soal bahaya Motivasi, power, dan mental mereka lebih baik dari rekan-rekan pendaki sipil Dampak teknik nebut ala Kopassus di lereng gunung bersalju ini bukan tak membawa akibat Jika malam, saat beristirahat di tenda, di bawah sergapan salju dan suhu di bawah 0 derajat celcius Sejumlah pendaki militer mengalami sakit kepala yang hebat Mereka berteriak-teriak sembari memegangi kepala Tetapi, paginya mereka sudah pulih dan sehat kembali Pendakian dilanjutkan Beberapa orang di tim Asmujiono yang melalui jalur selatan mulai berguguran satu persatu Melihat kondisi seperti ini, tim pelatih memutuskan Hanya beberapa pendaki saja yang mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pendakian menuju puncak tertinggi di dunia itu Sampai akhirnya terpilih tiga orang yang tercepat untuk terus melanjutkan ke puncak Efres Asmujiono salah satu dari tiga orang yang terpilih Dua orang lainnya adalah Sersan Misirin dan Letu Iwan Setiawan Dari pendaki sipil yang terpilih adalah Sugiyarto Dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Dan Sertu Parno sebagai cadangan Detik demenditik perjuangan tiga anggota Kopassus berhasil menaklukkan gunung Efres pada tahun 1997 silam Diceritakan secara detail oleh Anatoly Nikolaevich Baukarev Lewat tulisan bukunya yang berjudul The Climb Baukarev menceritakan bagaimana perjuangan prajurit-prajurit barit merah tersebut Menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia itu Dalam catatannya Baukarev mengakui terkesima dengan semangat juang dan rasa patriotisme ketiga prajurit barit merah Yang berhasil menaklukkan gunung Efres Ketiganya yaitu Ratu Asmujiono Sersan Misirin Dan Letu Iwan Setiawan Dalam pendakian menjelang puncak Baukarev menceritakan Sersan Misirin berjalan maju perlahan tanpa pertolongan Yang menandakan bahwa kondisi Sersan Misirin masih bugar Ratu Asmujiono bergerak mantap Tapi gerakannya mirip seperti zombie Letu Iwan berjalan pelan pula Namun bisa dilihat kemampuan koordinasinya berkurang Meski mentalnya masih kuat Misirin menunjukkan dari semua Dialah yang paling mantap Karena itu pelatih memberikan Misirin kesempatan Sebagai orang yang pertama untuk mencapai puncak Karena mental Asmujiono yang semakin merosot Baukarev lalu meminta dokter Vinogratski untuk mengawalnya Dan terus mengawasi kondisi Asmujiono Baskirop dan Sersan Misirin berjalan paling depan Baukarev bersama Letu Iwan mengikuti Dan yang paling belakang adalah peratu Asmujiono yang terus dikawal oleh dokter Vinogratski Setelah melewati jalur Hillary Step Letu Iwan salah menapakan kaki Dan hampir terjatuh ke dasar jurang Beruntung Secara refleks Dia bisa meraih tali pengaman yang dipasangkan sepanjang jalur itu Dan berhasil kembali ke jalur pendakian Setelah sampai di bagian atas Hillary Step Ketiga pelatih senior tersebut berdiskusi Lalu memutuskan untuk terus mendaki ke puncak Hanya dengan Sersan Misirin saja Anggota yang lain segera diperintahkan untuk turun kembali Tetapi Kedua pendaki Kopassus lainnya menolak untuk turun Perlahan mereka mulai kembali mendaki Ketika jarak mereka hanya 100 meter dari puncak Para pelatih untuk yang kedua kalinya meminta Peratu Asmujiono dan Letu Iwan Setiawan untuk berhenti Berbalik arah dan turun Karena dikhawatirkan Jika diteruskan Mereka akan kehabisan tenaga Dan tidak bisa kembali turun Lagi-lagi mereka menolak Tak ada satupun dari mereka yang mau menyerah Bukan menuruti saran pelatihnya Ratu Asmujiono malah nekat maju Apalagi dia tahu Lokasi untuk menancapkan bendera sudah tidak jauh Saya bukan pengecut Mati pun saya rela Teriak Mujiono sambil berlari menuju puncak Dengan perasaan khawatir Dengan kondisi mereka Akhirnya para pelatih dan Sersan Misirin Tetap bergerak ke puncak Namun menjelang puncak Tiba-tiba Sersan Misirin roboh Padahal Sersan Misirin inilah Yang diandalkan bisa mencapai puncak Namun tanpa diduga Ratu Asmujiono dengan keadaan yang sudah payah Bergerak melewati Sersan Misirin Untuk mencapai puncak Asmujiono menyerbu puncak Dengan gerakan setengah berlari Bayangan kematian sempat melintas Di hadapan Asmujiono Terima kasih telah menonton! 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 Saya sendiri, apa artinya semua ini bagi orang Indonesia? Tutur Bukare Terima kasih Terima kasih